PT KAI Indonesia melakukan penyesuaian terhadap tarif pemeriksaan Genus C19 di stasiun mulai Sabtu esok. Tarif tes COVID-19 itu mengalami penyesuaian setelah selama satu bulan lebih diterapkan tarif khusus atau pre-launching sebesar Rp20.000. Usai penyesuaian tarif pemeriksaan Genus C19 di stasiun adalah Rp30.000. Humas KAI Daub 4 Semarang, Kris Biantoro mengungkapkan pihaknya juga akan menambah stasiun yang melayani KAI dan pemeriksaan Genus C19 secara bertahap. Untuk dapat melakukan pemeriksaan Genus C19 di stasiun, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking kareta api jarak jauh yang sudah lunas, serta tidak boleh merokok, minum, makan selama 30 menit sebelum melaksanakan tes. Adanya penambahan ini, total stasiun yang melayani pemeriksaan Genus C19 menjadi 23 stasiun. Sebelumnya, terdapat 14 stasiun telah melayani pemeriksaan Genus C19 di antaranya stasiun Pasar Senin, stasiun Gambir, Solo Balapan, dan Getapang. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Post melaporkan.